Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagian E, peranan kurikulum Dan bagian F, macam-macam kurikulum yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Nur Hidayah Dan yang terakhir adalah bagian G, tujuan kurikulum Dan H, manfaat kurikulum yang akan dibahas oleh Siti Mutiah Baik, yang pertama itu bagian A, pengertian kurikulum Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan Yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaran pendidikan Yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta Yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu priori jenjang pendidikan Menurut Prof. Dr. S. Nasution M.A Menjelaskan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun Untuk melancarkan proses kegiatan belajar-mengajar di bawah naungan Bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan Selanjutnya yaitu bagian B, komponen kurikulum Ada pun komponen yang pertama yaitu komponen tujuan Berbicara tentang komponen tujuan itu berhubungan dengan arah Atau kemana tujuan ini akan dibawa Atau hasil apa yang ingin diharapkan Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum Erat kaitannya dengan sistem nilai yang dilakukan masyarakat Misalkan Semisal Sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila Jadi, harapan terakhirnya atau tujuannya yaitu menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang mengandung nilai Pancasilais Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi-visi sekolah Atau proses pembelajaran, isi mata pelajaran, seperti itu Terus yang kedua, komponen isi atau mata pelajaran Isi kurikulum itu semua aspek-aspek yang baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran Jadi, isi setiap materi pelajaran tergambar pada aktivitas dan kegiatan yang tersusun dalam kurikulum itu Yang ketiga adalah komponen metode atau strategi Ada banyak cara strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam proses belajar-mengajar Strategi ini telah menjadi metode pembelajaran dalam kurikulum dan panduan kegiatan ajar-mengajar Terakhir, yaitu komponen evaluasi Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan ataukah menemukan suatu pembaruan Jadi, setelah mengetahui tujuan dari kurikulum tersebut, isi dari kurikulum, strateginya Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasinya Di sini juga bisa kita menilai apakah kurikulum itu berhasil dalam pelaksanaan pengajaran atau tidak Apakah ada pembaruan atau tidak C. Prinsip Kurikulum 1. Prinsip Relevansi Pada prinsip relevansi, kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat Ada pun faktor yang mempengaruhi prinsip relevansi A. Relevansi internal Setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya Yaitu keserasian yang harus dicapai isi materi atau pengalaman belajar B. Relevansi eksternal Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 2. Prinsip fleksibilitas Artinya, kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit ditarapkan Prinsip kontuinitas Bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesenambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan 4. Efektivitas Berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar-mengajar 5. Efisiensi Berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh Kurikulum yang dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal D. Fungsi kurikulum Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa, disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat rencana dan harapan Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi 1. Fungsi penyesuaian Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis Dan dibalik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjusted 2. Fungsi integrasi Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi Oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat Maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka Pembentukan atau pengintegrasian masyarakat 3. Fungsi diferensiasi Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berfikir kritis dan kreatif Dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat 4. Fungsi persiapan Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat Mempersiapkan kemampuan sangat perlu Karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka 5. Fungsi pemilihan Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel 6. Fungsi diagnostik Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa Terima kasih Yang kedua kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Yang ketiga kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual Yang keempat kurikulum terpisah-pisah Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain Juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain Yang kelima kurikulum terpadu Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi batas-batas diantara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali Karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit Dan yang terakhir adalah kurikulum terkorelasi Yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan diantara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran Selanjutnya tujuan kurikulum Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa Isi dari kurikulum yaitu Rancangan mata pelajaran yang akan nanti diberikan kepada peserta didik dalam satu jenjang periode pendidikan Ada pun tujuan kurikulum yaitu yang pertama tujuan nasional Yaitu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia Yang kedua tujuan kurikuler yaitu kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran Yang ketiga tujuan institusional yaitu yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA Kemudian tujuan instruksional yaitu yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan proses belajar-mengajar Kemudian manfaat kurikulum tentunya sangat bermanfaat Terutama manfaat bagi guru, kemudian manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi masyarakat tentunya Nah manfaat kurikulum yang pertama yaitu manfaat bagi guru Yang pertama dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran Yang kedua dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya Yang ketiga dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan Yang terakhir dapat membantu dan menunjang pengajaran supaya lebih baik Manfaat bagi sekolah Yang pertama dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelesaian atau penyelenggaraan pendidikan KTSP Kemudian yang kedua dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan Manfaat bagi masyarakat Yang pertama dapat menjadi acuan standar bagi orang tua untuk ikut serta dalam membimbing anaknya dalam belajar Dan yang kedua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan saran Terima kasih telah menonton!